Dalam persidangan ke-11, kasus guru penopu santren Heri Wirawang, 36 tahun, yang merudah paksa 13 santriwatinya terungkap fakta baru. Istri dari Heri ternyata sempat memergoki pelaku merudah paksa korbannya. Saat dipergoki sang istri, Heri memberikan jawaban kasar dan diminta untuk tidak ikut campur. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana, selesai sidang di pengadilan negeri Bandung pada Kamis 30 Desember. Asep mengatakan istri Heri sempat memergoki saat pelaku merudah paksa korbannya. Saat itu, sang istri mendapati suaminya ke kamar lantai atas bersama korban. Sang istri kemudian mendapati tengah melakukan perbuatan tak senonoh kepada korban. Dalam persidangan, istri pelaku mengaku pernah mendapatkan firasat terkait santriwati yang melahirkan. Istri Heri curiga bayi yang dilahirkan santriwati tersebut adalah anak dari suaminya. Namun saat ditanya, terdakwa Heri meminta sang istri tidak ikut campur. Bahkan dengan kalimat yang kasar, Heri meminta istrinya diam dan cukup mengurus anak-anak. Istri Heri pun kini mengalami trauma, terlebih dari 13 korban yang diudara paksa Heri. Satu di antaranya diketahui masih kerabat dekat dari sang istri. Heri diberkosa sepupunya di saat istrinya hamil besar. Asep mengatakan, kini sang istri mengalami trauma berat hingga berdampak pada kondisi anak dalam kandungannya yang menjadi tidak normal. Tak sampai di situ, istri korban diminta untuk mengurus anak yang dilahirkan korban. Dalam persidangan terungkap, pelaku melakukan juci otak alias manipulasi sikis para korban dan istrinya. Sehingga korban dan istrinya menuruti kemauan pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!